Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb dan Ibu ini kita membahas perkenalan dari Education Malaysia Global Service mungkin khususnya di masyarakat Banjarmas ini masih belum ada yang tahu apa sebenarnya sih MGS itu kita ibu jelaskan ke dalam tingkat MGS adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di Indonesia dengan tanggungjawab untuk mempromosikan pendidikan tinggi di Malaysia di peringkat global jadi kami juga bertanggungjawab untuk menyelaraskan bisa pelajar internasional masuk ke Malaysia jadi salah sebagai promosi kami, kami membawa universiti-universiti daripada Malaysia atau di sini disebut universitas untuk datang, untuk berjumpa dengan anak-anak di Indonesia untuk menerangkan peluang-peluang pembelajaran di Malaysia yang dapat anak-anak masuki dengan khususnya bidang-bidang teknikal untuk kali ini kita datang untuk mempromosikan bidang yang kita namakan TVET iaitu teknikal dan vocational education yang sememangnya kami rasa diperlukan di Indonesia sebagai Indonesia adalah sebuah negara ekspor oriental manufacturingnya banyak jadi untuk mempromosikan bidang manufacturing dan industri di Indonesia kita perlu perkhususan teknikal selain daripada bidang tradisional jadi sebab itu kami memilih untuk datang ke Indonesia dan ini kebanyakan masing-masing iya, nah Bu, misalnya sudah dijelaskan oleh Bu Anita apa itu di NGS dan juga fungsi dan tujuannya kenapa mereka datang ke Indonesia tadi membahas mengenai promosi, Bu ya sebenarnya kenapa sih Malaysia itu perlu menjadi pertimbangan dan dipilih sebagai tujuan kuliah untuk program kejuangan datang terbaik pertama sekali kami negara jiran amat dekat ya, cuma dari pelbagai kawasan di Indonesia paling jauh pun mungkin pesawatnya 3 jam sudah sampai Malaysia ya, itu yang pertama keduanya dari segi budaya persamaan budaya, persamaan program jadi anak-anak nanti rasa senang senang untuk adaptasi di Malaysia dan keduanya yang lebih penting ialah kualiti pendidikan di Malaysia semakin meningkat ya, izinkan saya ceritakan lebih lanjut ya ada 5 buah universiti di Malaysia tergolong di kalangan 8 universiti top di Asia